selamat menikmati maupun kolam yang jarang dikuras atau berbau nah langkah pertama kita siapkan ya sarden ABC kita gunakan satu potong saja sebelum digunakan alangkah baiknya sardennya itu dicuci dulu ya dari bumbunya nah ini selesai dicuci ya kita langsung haluskan saja pelan-pelan saja ya jadi umpan ini cocok ya untuk mancing malam hari atau saat cuaca hujan kolamnya yang luas terus airnya keruh berbau jadi umpan ini spesialis wangi ya jadi kenapa harus wangi karena agar umpan itu mudah ditemukan oleh ikan oke kita aduk-aduk saja umpannya atau sarden ABC nya gunakan satu potong ya nah setelah itu masukkan kuning telur asin karena sarden karena sarden ABC itu lebih amis ya jadi gunakan kuning telur asinnya itu setengah saja tidak perlu banyak-banyak kita aduk saja semua bahan tadi kemudian kita masukkan waya jitu rasa belut amis tapi aromanya aroma susu ya kalau di teman-teman tidak ada bisa kasih dalang mantap rasa susu maupun jempol panila nah kita gunakan setengah bungkus saja ya jadi aroma susu nah kemudian kita masukkan raja udang kita gunakan setengah bungkus juga ya raja udang ini aromanya wangi ya mirip-mirip strawberry lah jadi susu strawberry aduh mantap ya dan tidak ketinggalan umpan andalan ya perangsang aroma 48 ini di toko-toko pancing ada biasanya komplit sudah sama dengan esennya esen belut ini juga sama ya kita gunakan setengah bungkus saja ini juga aromanya wangi ya wanginya itu ke pisang pisang lah kayak pisang kita gunakan setengah bungkus saja jangan banyak-banyak nah setengah bungkusnya buat nanti mancing lagi oke ini ada esennya ya dari perangsang umpan aroma 48 itu kita tambahkan juga setengah oke kemudian kita aduk-aduk saja seperti biasa umpannya itu biar tercampur merata agar kesaktian umpannya itu tidak berubah oke setelah itu kita masukkan air panas sedikit demi sedikit agar tidak kelembekan jadi tidak ada takaran khusus ya kalau air itu kalau air itu ya selera lah ada yang mau lembek ada yang mau keras silahkan ya terus kita aduk lagi semua sekali lagi umpan ini cocok ya untuk mancing malam hari cuaca hujan mendung nah cuma saya sarankan untuk mancing-mancing cuaca hujan jalan atau mendung malam hari itu gunakan rangkaiannya jangan di dasar ya minimal lima jari dari permukaan lumpur tapi umpan ini kalau malam hari cuaca hujan jalan jadi untuk mancing-mancing hari-hari biasa pun siang malam pun pasti jalan ya apalagi kolamnya menggunakan sistem arus sirkulasinya itu jalan kolamnya terus menggunakan airator itu mudah ya pakai umpan apa saja mudah ya apalagi kalau pakai umpan ini di support-support yang airnya bagus pasti bisa neter dan mengalahkan tetangga tetangga saat pancing nah ini sudah selesai ya untuk teksturnya ya sudah mantep lah umpan-umpan dari toko pemancingan ya pasti empuk karena sudah di uji coba ini pas banget mantap selamat mencoba saudaraku